Rahasia iblis cantik jilid 6. Bap 6. Gila ilmu pedang. Matahari hampir terbenam, bumi terlihat lebih gelap. Goresan pedang yang terdapat di permukaan seruling hijau itu tidak begitu jelas terlihat, tapi jika dirabai tetap akan terasa bekas goresan pedang itu. Liu Hiting menarik nafas lagi dan berkata, waktu itu sorot matanya seperti berubah, pedang panjangnya tiba-tiba seperti kilat terbang ke atas, karena silaunya sinar matahari, dia tidak bisa melihat kelemahanku. Sewaktu pedang bergetar, telapak kiriku sudah mencengkram tangan kanannya, tangan kananku yang memegang seruling sudah menotop pundak kanannya, aku kira dia tidak bisa menghindar lagi Liu Hiting dengan pelan berkata lagi, ilmu silat orang itu tinggi, mengejutkan, dan membuat orang tidak bisa membayangkannya. Karena, tangan kanan yang memegang pedang, tiba-tiba saja dengan cepat pedang itu sudah berpindah tangan, begitu ujung pedang bergetar, dia sudah menyerang lowongan dari jurus serulingku. Walaupun tangan kiri dan jari kiriku bisa melukai tangan kanannya, tapi tangan kananku pasti akan tertusuk oleh pedang yang dipegang di tangan. Kirinya, aku tidak mempunyai waktu berpikir panjang lagi, aku hanya mengharap dia tidak melukaiku dan ternyata memang aman, maka begitu tangan kiriku dan tangan kanannya beradu, meminjam tenaknya tubuhku mundur ke belakang, tapi aku sudah mendengar suara Ting. Ting sebanyak tujuh kali, suara itu terdengan halus sekali dan sampai sekarang masih ternyanyang di kepalaku, waktu itu aku takut kau akan terluka, aku benar-benar cemas, begitu aku melihatmu tidak terluka, baru aku merasa tenang, kau pasti tahu hal ini. Liu Hiting tertawa kecut dan berkata, walaupun langkahku seimbang, tapi hatinya tidak seimbang, jika bukan karena silaunya cahaya matahari mungkin pada saat tangan kiriku belum sampai, ketiaku sudah tertusuk pedang. Jika tangan kiriku bukan membentuk cakar tapi membentuk telapak, aku juga tidak akan bisa menghindari pedangnya. Dengan tangannya yang kiri dia memegang pedang, dia masih mempunyai tenaga besar bahkan bisa meninggalkan bekas di permukaan suru lingku. Sebenarnya ilmu silatnya jauh lebih hebat dariku. Hai, tak tempatnya aku belum kalah, tapi sebenarnya aku sudah kalah di bawah pedangnya dan dia tahu dengan Carely Chick aku mencoba mengalahkannya, tapi dia tidak membeber semua itu. Orang itu mempunyai kebesaran jituah yang begitu luas dan dia menang dariku sangat banyak suaranya semakin mengecil, ekspresinya terlihat semakin sedih, tiba-tiba dia melemparkan seru lingnya. Seru ling ini terjatuh ke atas batu pegunungan, batu gunung itu langsung hancur, seru lingnya pun ikut hancur. Pedang yang tadi sempat ditancapkan di atas batu itu karena bergetar terjatuh ke pinggir batu bersama seru ling yang hancur tadi. Orang yang berada di sana merasa terkejut. Taot Chon Chon menarik nafas panjang dan berkata, Kau mengatakan kalau kebesaran jituanya luas, tapi aku berpendapat kalau kebesaran jituamu lebih luas lagi darinya. Kalau semua laki-laki di dunia seperti dirimu, menang ya menang, kalah ya kalah, di dunia ini tidak akan terjadi keributan. Taot Chon Chon melihat matahari yang sudah menghilang, wajahnya yang masih menaruh curiga segera tersenyum dan berkata, Aku terlalu banyak bicara kepadamu, seharusnya kita pergi dari sini. Dia mengangkat lengan bajunya yang sejak tadi dipegang, pelan-pelan dia meletakannya di atas pundak Liu Hiting dan berkata, Malam musim gugur sering membuat orang sakit, lebih baik kau cepat kenakan baju lagi. Kita harus pergi dari sini, bahasanya lembut membuat wajah Liu Hiting yang masih terlihat ragu sekarang tersenyum berterima kasih, Tanpa bicara apa-apa dia langsung mengenakan baju itu dan berjalan keluar dari lembah bersama dengan Taot Chon Chon. Malam akhirnya datang juga. Laki-laki berbaju hitam dan berikat kepala kuning yang sejak duduk bersilah di bawah, Walaupun mereka sangat berpengalaman hidup di dunia ini tapi apa yang mereka lihat tadi tetap membuat mereka tidak bisa melupakannya begitu saja. Mereka melihat dengan metu kepala sendiri Lingsi Gugui dipermainkan oleh kibersaudara juga melihat sendiri bagaimana si raksasa Dabao mengibarkan tenda untuk menahan serangan panah. Mereka juga melihat salah satu ketua mereka tertangkap, sedangkan yang lainnya dibawa pergi, mereka juga melihat si baju putih tiba-tiba turun dari langit. Ilmu silatnya tinggi, membuat orang yang berada di lembah itu merasa bergetar. Wang Poyue pada kesempatan itu pun segera kabur dari sana. Begitu Taot Chon Chon dan Liung Hiting keluar dari lembah, lembah itu terasa sepi dan sunyi. Mereka yang masih tertinggal di lembah merasa kesetian yang tidak bisa terucapkan. Perasaan dingin muncul di dalam hati mereka. Ini adalah perasaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Karena itu mereka pun merasa ingin pergi dari sana tapi ketua mereka, Wang Poyue sebelum pergi dari sana sudah menurunkan perintah agar mereka terus menunggu di sana. Walaupun mereka tidak berani membantah, tapi sekarang mereka mulai saling pandang. Dalam hati mereka seperti ada ribuan kilogram beban yang menekan mereka, membuat mereka hampir tidak bisa bernafas. Di dalam sepi dan dingin. Di sekeliling gunung tiba-tiba keluar sepuluh lebih bayangan orang, kemudian mereka melempar sepuluh lebih bola besi. Begitu bola besi itu jatuh segera mengeluarkan suara keras, bayangan orang itu berkelebat seperti setan, muncul sebentar lalu segera menghilang. Laki-laki berbaju hitam itu melihat bola besi yang jatuh, mereka terpaku. Siapa yang tahu. Begitu keluar dari lembah, Liu Hiting melihat kesekeliling, terlihat gunung itu sangat gelap, hatinya merasa agak tenang. Kekhawatiran yang ada di dalam hatinya sedikit berkurang tangan Tao Chon Chon berada di dalam genggaman tangannya, mereka berdua berjalan sangat perlahan. Walaupun tidak mengucapkan sepatah katapun, tapi di dalam hati, mereka bisa mengerti perasaan masing-masing. Angin gunung berhembus, bumi begitu sepi, bintang yang baru terbit menyinari sepasang manusia ini, burung-burung yang ada di dalam hutan seperti berkicau mengiringi kepergian pasangan ini. Mereka berjalan lama, tapi dari gunung terdengar suara getaran yang jayak, suara ini membuat telinga menjadi sakit. Tao Chon Chon dan Liu Hiting terkejut karena mereka mendengar di antara suara keras itu bercampur dengan teriakan orang, dan mereka melihat jalan yang mereka tempuh tadi terlihat sinar merah. Wajah Liu Hiting berubah, dia berkata, di lembah telah terjadi sesuatu, kata-katanya belum habis, dia sudah berlari kembali ke tempat tadi, mereka tadi berjalan sangat perlahan, tapi sekarang kembali ke sana dengan cepat. Hanya beberapa kali turun dan naik, mereka sudah sampai di lembah itu. Tadi di luar gua pemandangan begitu indah, sekarang sudah tidak terlihat seperti itu. Suara teriakan semakin meredah, tapi suara dengungan masih terus terdengar. Asap menutupi langit, batu-batu berantakan, gunung-gunung yang ada di sekeliling lembah itu banyak yang wancur. Dengan mulut mengangal Liu Hiting melihat situasi itu, telapak tangannya sudah berkeringat dingin. Kalau aku terlambat keluar dan masih berada di lembah itu, mungkin sekarang aku sudah tidak bernyawa lagi begitu berpikir seperti itu. Keringatnya terus seru ngalir, tiba-tiba dia teringat pada laki-laki berbaju hitam dan berikat kepala kuning, mungkin sekarang mereka sekarang ini sudah terluka parah. Liu Hiting merasa sangat sedih juga marah, di sisinya terdengar ada yang menarik nafas panjang. Tao Chon Chon pasti lebih merasa sedih dibandingkan dengan dirinya. Dia memegang pundak Tao Chon Chon. Liu Hiting merasa tubuh Tao Chon Chon yang berada dalam pelukannya tampak gemetaran, dia tidak ingin Tao Chon Chon melihat keadaan yang begitu menyedihkan ini, dia membalikan badannya dan membawa Tao Chon Chon meninggalkan tempat itu. Suara teriakan akhirnya tidak terdengar, tapi setiap langkah Liu Hiting terasa menjadi sangat berat, dia tidak tega melihat keadaan itu, hanya saja di dalam hati dia bertanya-tanya. Siapa yang membunuh mereka? Siapa yang membunuh mereka? Tidak sekali lagi dia keluar dari lembah itu, keadaan masih seperti tadi, gunung tetap sepi, bumi begitu sunyi. Tapi kegelapan dan kesunyian itu, malah menambah kesedihan yang lebih mendalam. Mereka berjalan sangat perlahan, tiba-tiba Tao Chon Chon berkata, Wu Yei Sen Mo. Itu pasti pekerjaan Wu Yei Sen Mo. Liu Hiting terus berpikir, kemudian menjawab, Benar, itu pasti perbuatan Wu Yei Sen Mo. Mereka terus berjalan, di hutan belakang tampak bayangan dua orang, mereka menguntit Tao Chon Chon dan Liu Hiting. Tao Chon Chon dengan lembut bersandar ke pundak Liu Hiting yang kuat, tiba-tiba dia berkata, di belakang kita ada orang menguntit alis Liu Hiting berkerut, tapi dia tetap berpura-pura tidak tahu dan tetap berjalan dengan perlahan. Di depannya sekarang adalah jalan sewaktu pertama kalinya dia bertemu dengan kibersaudara, di dalam kegelapan terlihat ada beberapa kuda yang masih terikat di sana, langkah Liu Hiting melambat. Dengan teliti dia mendengar suara yang ada di belakangnya, tiba-tiba dia membentak, kawan harap tunggu dia sudah membalikkan badannya dan berlari ke arah mereka. Terlihat dua bayangan itu sudah berlari. Liu Hiting bersiap-siap akan menyerang, tapi dari dalam hutan muncul dua orang gadis berbaju abu dan berambut panjang, dengan tenang mereka berjalan ke depan Liu Hiting dan berlutut kepadanya. Keadaan ini membuat Liu Hiting kaget, dia tidak tahu kenapa dua gadis ini bisa berada di sini dan terus menguntiknya, dia juga tidak tahu sekarang ini dia harus berbuat bagaimana. Tercium wangi samar-samar mengikuti datangnya angin yang berhembus. Taot Chon Chon sudah berada di sampingnya dan bertanya, apakah yang menguntik kita tadi adalah mereka Liu Hiting mengangguk. Dia berkata, kalian dua orang gadis yang masih belia berada di hutan ini, mana boleh kalian berjalan sendiri, cepat pulang sana. Kata-kata Liu Hiting sama sekali tidak mengandung niat jahat. Malah seperti perhatian kepada keselamatan mereka. Taot Chon Chon tertawa. Wajah Liu Hiting memerah dan berkata lagi, kalau kalian masih menguntikku, jangan salahkan, jangan salahkan aku. Segera dia membalikan badannya. Sifat Liu Hiting memang ramah, dia jarang bisa marah kepada orang lain, apalagi terhadap dua orang gadis lemah ini, sulit mengatakan dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan, dia mengira kata-katanya tadi cukup untuk membuat kedua gadis itu takut dan tidak berani menguntiknya lagi. Tapi kedua gadis itu malah berteriak, Chon muda, tunggu sebentar Liu Hiting mengerutkan dahinya dan dia berhenti melangkah, dia berkata, kalian berdua terus menguntikku, aku tidak marah juga tidak akan menanyakan apa alasan kalian, ini sudah membuat aku sangat sungkan kepada kalian. Apakah masih ada yang ingin kalian sampaikan? Terlihat kedua gadis ini sudah berlutut lagi, mereka saling padang, kemudian menutupi wajah mereka dengan lengan baju dan mulai menangis, pundak mereka berguncang-guncang sepertinya mereka sangat sedih. Di suatu musim gugur dan di dalam hutan terpencil, menghadapi dua orang gadis berambut berantakan dan berbaju tidak rapih itu, mereka menangis dan meminta-minta, Liu Hiting ingin marah pun merasa salah, mengasihani mereka juga salah. Terpaksa dia hanya diam. Tao Chan Chan terus melihatnya, kemudian dia berjalan ke depan kedua gadis itu dan berkata, apa yang kalian tangisi? Apakah kalian bisa menceritakannya kepada ku? Sikapnya yang perhatian kepada kedua gadis itu, menambah Liu Hiting semakin menaruh hati kepada Tao Chan Chan. Terlihat kedua gadis itu mengangkat kepala mereka, wajah mereka bersimbah air mata, sambil menangis mereka berkata, Nona, tolonglah kami. Nona tolonglah kami. Mereka telungkup ke bawah dan menangis lagi. Tangisan mereka terdengar sangat menyedihkan, di bawah cahaya bulan yang tidak begitu terang, tampak cahaya itu menyenari tubuh mereka yang kurus dan lemah. Liu Hiting menarik nafas panjang dan berkata, kalau kalian ada kesulitan, katakanlah kepada Nona ini wajah Tao Chan Chan yang manja terlihat lesung pipitnya, dia melihat Liu Hiting dan berkata, Betul, kalau kalian ada kesulitan, dicatakan saja kepada Tuan Muda ini Liu Hiting terpaku, dia belum mengerti apa maksud Tao Chan Chan. Gadis itu sudah bertanya, Apakah benar kalau kalian, Liu Hiting tidak meneruskan perkataannya, Tao Chun Chun melanjutkan, Jika kalian dihina atau menemui kesulitan, katakan saja kepada ku atau Tuan Muda ini. Kami pasti akan membantu kalian dan tidak akan membohongi kalian. Gadis yang ada di sebelah kiri menghapus air matu dengan lengan bajunya, dengan keadaan telungkup dan menjawab, Asalkan Nona dan Tuan Muda setuju, kalian bisa menolongnya Wafeng R dan Yer, Kalau tidak, kata-katanya belum habis, dia sudah meneteskan air mata lagi, angin terus berhembus, perempuan lemah itu membuat orang ikut sedih. Tao Chan Chan melihat mereka. Liu Hiting juga menarik nafas. Dia mengangguk. Tao Chan Chan berkata, Tuan Muda sudah menyetujuinya, gadis yang ada di sebelah kanan masih terus menangis, kalau Nona tidak setuju, Yer dan Feng R tetap tidak akan bisa hidup, harap Nona pun mau mengasihani kami. Tao Chan Chan berkata, dia sudah setuju, aku pun pasti akan setuju juga, cepatlah bangun, jangan menangis lagi. Mereka berhenti menangis dan berkata, kami takut, asal kami sanggup, kami pasti akan membantu kalian, tapi kalau kami tidak sanggup, kedua gadis itu berkata, asalkan Nona dan Tuan Muda setuju, masalah ini pasti bisa dilakukan, gadis yang ada di sebelah kanan tetap berlutut, mereka tidak menangis lagi, hanya dengan sorot metu meminta mereka terus melihat Liu Hiting dan Tao Chan. Chan. Mereka berkata, asalkan Nona dan Tuan menerima kami menjadi pelayan dan pemenantu, maka kami akan mengikuti Anda berdua, berarti Anda berdua pun dengan begitu sudah menolong kami. Kalau tidak, metu mereka mulai memerah lagi, seperti ingin menangis. Liu Hiting merasa kaget dan dia juga merasa aneh, metu, Tao Chan Chan berputar-putar, tiba-tiba dia berkata, hal ini, sangat mudah, kami sudah menyetujuinya, pasti kami tidak akan menyesal Yer dan Feng Er tertawa. Mereka berlutut memberi hormat dan berkata, pelayan memberi hormat kepada Nona dan Tuan Muda, kemudian mereka pun berdiri, wajah masih berlinang air metu, tapi sekarang sudah bisa tersenyum. Tao Chan Chan tertawa dan bertanya kepada mereka, tapi aku ingin bertanya sesuatu kepada kalian, Apakah kalian diperintahkan oleh kedua general itu untuk menguntip kami Yer dan Feng Er kaget? Mereka saling pandang, tidak tahu apa yang harus mereka jawab. Terdengar Tao Chun Chun berkata lagi, tapi kalian tahu kalau kalian tidak sanggup menguntip kami, tapi kalian tidak berani membantah perintah kedua general itu. Akhirnya kalian mendapatkan ide seperti ini. Kalian tahu kalau hati kami lemah dan kami pasti akan menyetujui apa yang kalian minta, apakah pendapatku benar Yer dan Feng Er berlutut? Yer yang berada di sebelah kiri gemetar dan berkata, Nona bisa melihat dengan jelas, apapun tidak bisa lolos dari pandangan Nona, Feng Er berkata, kami harap Nona bisa mengasihani nasib kami. Kalau kami tidak mengikuti Nona, kemanapun kami pergi kami pasti akan dibunuh oleh mereka, kata-katanya belum habis, mereka sudah menangis lagi. Liu Hiting mengerutkan dahi, dia merasa marah, dia berkata, kalau begitu kalian ikut saja dengan kami, dia berkata kepada Tao Chun Chun, kau tidak percaya mereka berani melakukan apa terhadap kita, apa yang kau katakan, aku akan menurut. Hati Liu Hiting bergetar dan berkata, apa yang aku katakan, apakah kau akan mendengarnya Tao Chun Chun menundukkan kepalanya. Di bawah sinar bulan terlihat wajahnya memerah. Dari jauh terdengar suara ringkikan kuda. Tao Chun Chun berkata, dua ekor kuda itu apakah milik kalian berdua Yer dan Feng Er tertawa lalu menyahut, benar, Liu Hiting masih terus mengingat kata-kata Tao Chun Chun yang lembut, apa yang kau katakan, aku akan menurut. Di bawah sinar bintang, dua ekor kuda ditumpangi oleh empat orang, lalu berjalan menuju kota Yei Sui. Kota Yei Sui dalam keadaan gelap. Di sebuah penginapan di kotak Siang Yang, di sebuah kamar masih terlihat ada sebuah lampu yang masih menyala. Malam sudah larut, sesudah berjalan dalam jarak jauh. Liu Hiting duduk berhadapan dengan lampu, dia duduk sendiri sama sekali tidak terasa mengantuk, angin meniup jendela yang terbuat kertas. Jendela itu terus berbunyi. Pikirannya terus berputar dan dia terus berpikir. Bermacam-macam masalah yang terjadi alat waktu dua malam satu hari ini bila sekarang dipikir-pikir kembali, seperti sangat jauh, tapi juga seperti ada di depan mata. Yang paling membuatnya sedih adalah kematian laki-laki berbaju hitam dan berikat kepala kuning tadi. Tiba-tiba dia berpikir lagi, kalau kibersaudara masih berada di dalam gua dan belum bisa melarikan diri dari sana, bukankah mereka juga akan terkena musibah terpikirkan hal ini? Dia bertambah sedih lagi. Dia terus melihat api lampu yang bergerak-gerak tertiup angin. Di dalam lampu terlihat bayangan wajah ceriaki bersaudara. Dia teringat, malam itu ketika mereka mempermainkan dirinya, dia tidak merasa marah sedikit pun ataupun ingin tertawa, dia hanya merasa sedih dan takut. Sifat Liu Hiting memang seperti itu, semua orang yang baik kepadanya, dia akan membalas kebaikan mereka sama besarnya, dan dia akan selalu mengingat orang itu selamanya. Dari baju di bagian dadanya, dia mengeluarkan buku rahasia yang diambilnya dari dalam sepatu kida, melihat buku yang sampulnya sudah tua itu dan mengingat apa yang terjadi waktu itu, dia tenggelam dalam kenangan itu. Setelah lama dia baru membuka halaman pertama, di atas tertulis delapan kata yang tersusun tidak rapih. Boleh dikatakan huruf-huruf itu ada yang bengkok kesana dan kesini. Kedelapan kata itu adalah, Tian Li Aomi, Jiu Zai Chi Zong, Rahasia Langit Bumi Yang Dalam, semua ada di tengah. Liu Hiting tertawa sedih, dia ingat ki bersaudara. Apakah yang mereka tulis di dalam buku rahasia ini? Dia membalik halaman kedua. Di atas tertulis sebaris kata-kata dengan tulisan sangat kecil sebesar lalat, walaupun hurufnya tidak rapih tapi entah dengan care apa keempat orang tua yang tidak mempunyai tangan itu bisa menulis. Di atas kertas tertulis, kalau kata-katanya tidak bisa mengejutkan orang lebih baik jangan bicara. Kalau ayam tidak muda lebih baik tidak dimakan. Kalau orang hidupnya tidak senang lebih baik mati. Kero membuat ayam muda harus dengan care ini supaya ayam bisa muda. Ayam bertina kecil yang gemuk sebanyak satu ekor, bawang daun beberapa batang, jahe satu potong, minyak wijen dua sendok makan, kecap setengah mangkuk kecil, garam satu sendok makan. Semua tadi adalah Kero membuat ayam muda. Dengan bantuan cahaya lilin, Liu Hiting terus melihat isi buku itu, tidak tahu apakah dia merasa sedih atau ingin tertawa. Dia menarik nafas dan terus membaca lembaran-lembaran berikutnya. Si A dan si B masing-masing mempunyai seekor kuda tapi mereka tidak bisa membedakannya. Setelah berpikir lama dan mencari akal, akhirnya mereka menemukan sebuah Kero yaitu mengambil sebuah meteran, mengukur panjang dan pendeknya kuda itu. Setelah itu mereka bisa tahu, ternyata kuda putih lebih tinggi daripada kuda hitam, perbedaannya tujuh inci. Sesudah membaca buku rahasia Ki Bersaudara, Liu Hiting tertawa. Setelah tertawa dia menarik nafas lagi. Ki Bersaudara tidak mencari nama juga tidak ingin memperebutkan apapun, kalau mereka mati begitu saja, Tuhan benar-benar sangat tidak adil. Liu Hiting melihat lagi beberapa lembar. Di sana banyak tertulis resep-resep makanan atau lelucon. Buku itu kadang-kadang membuat Liu Hiting tertawa tapi juga membuat Liu Hiting menarik nafas. Tiba-tiba ada selembar halaman, di mana tertulis, 8 Jurus Hidup Senang. Hati Liu Hiting bergerak, apakah 8 Jurus Hidup Senang ini adalah ilmu mereka menahan musuh dan menyerang musuh dia melihat lagi. Di sana tertulis, 8 Jurus Hidup Senang Jurus ke-satu, care bergembira. Jurus ke-dua, tertawa. Jurus ke-tiga, senang sampai tidak tertahankan. Ke-empat, badan bergoyang. Ke-lima, kaki dan kepala ikut menari. Ke-enam, ke depan dan ke belakang. Ke-tujuh, meloncat setinggi 9 meter ke atas. Ke-delapan, karena senang mengeluarkan air mata. Sesudah Liu Hiting membaca ke-delapan jurus senang itu, hatinya merasa aneh dan senang, tapi sambil mengeluh. Anehnya dia tidak bisa berpikir dengan care ini apakah mereka bisa melukai orang? Yang senang malah ke-empat bersaudara itu, seumur hidup mereka merasa sangat senang, sampai-sampai ilmu silat mereka pun memakai nama aneh. Yang membuat Liu Hiting mengeluh adalah orang yang begitu senang sampai sekarang belum tahu apakah mereka masih hidup ataukah sudah mati. Liu Hiting membaca ke-delapan jurus itu, namanya saja sudah membuat orang ingin tertawa, tapi pemakaiannya sangat luas, semakin dibaca semakin mengejutkan orang yang membacanya. Semakin dibaca semakin ingin membuat orang ingin tertawa. Ke-delapan jurus ini tidak jejeksi gunakan telapak tangan, tapi semua jurus itu bisa melukai orang dan juga bisa menahan gerangan musuh. Sekalipun bukan orang berbakat, walaupun orang itu sudah memeras otak seumur hidup pun tidak akan sanggup membuat ke-delapan jurus itu. Setelah membaca separuh buku itu, Liu Hiting merasa aneh dan dia baru mengerti, dia berpikir, sewaktu aku mengulurkan tanganku menangkap undaknya, terasa tubuhnya bergetar, dan dia bisa menghindar, tampaknya itu adalah jurus ketiga, tubuhnya bergetar dan sewaktu bertarung dengan Ling Si Gugui, sepertinya itu adalah jurus keenam, badan ke depan dan ke belakang, ternyata gerakan itu adalah gerakan ki bersaudara pada saat tertawa, semua itu ternyata mengandung ilmu silat yang tinggi, dalam mimpi pun aku tidak bisa membayangkannya, di ufuk timur terlihat ada cahaya, tapi Liu Hiting masih terus membaca buku itu, kadang-kadang dia tertawa terbahak-bahak, kadang tampak mengerutkan dahi atau kadang menghela nafas. Dalam buku itu awalnya memang hanya tercatat hal-hal yang lucu tapi semakin dibaca sampai halaman belakang, isi buku itu membuat orang menjadi terpana ternyata apa yang tercatat di dalamnya adalah rahasia ilmu silat. Anehnya lagi semua ilmu silat itu tidak menggunakan telapak tangan, Liu Hiting tidak pernah tahu mengenai hal ini. Lembaran terakhir berisi rahasia tenaga dalam dan pengaturan nafas, ternyata pengaturan nafas yang terdapat di dalam buku itu tidak sama dengan pengaturan nafas yang berasal dari perkumpulan lain yang ada di dunia persilatan. Liu Hiting adalah seorang pemuda pintar, walaupun hanya melihat satu kali, tapi hal terpenting yang tercatat di dalam buku itu, sudah diingatnya semua. Terdengar ayam jantan mulai berkokok, Liu Hiting memadamkan api lilin, lalu pelan-pelan dia menyimpan buku rahasia itu kebalik bajunya begitu dia memasukkan tangannya kebalik dada dan menyentuh benda dingin seperti es dia baru teringat, ternyata itu adalah botol hitam yang diberikan oleh si gadis berbaju hijau. Sosok gadis berbaju hijau yang ramping muncul di dalam benaknya. Ada pertanyaan yang muncul bersamaan dengan munculnya sosok gadis itu di dalam pikirannya, dan dia tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan itu, dari semua pertanyaan itu pertanyaan yang paling membuatnya bingung adalah, apakah gadis berbaju hijau itu adalah si Guan Yeien? Siki yang kejam dan sadis itu karena jawaban ini berhubungan dengan kejujuran Tantau Chan Chan, Liu Hiting pelan-pelan mengeluarkan botol hitam itu, di bawah cahaya remang-remang botol itu memantulkan cahaya hitam. Liu Hiting menarik nafas dan dengan suara. Kecil dia membaca, Jiang Su, Hu Qiu, Ximen Xia O'u? Siapakah dia? Siapa? Banyak rahasia yang tersimpan di dalam rumah misterius yang ada di dalam hutan. Di dalam hati rahasia itu masih menjadi simbol tali yang tidak bisa dibuka, pelan-pelan dia berdiri, berjalan ke arah jendela dan mendorongnya, lalu dia melihat matahari terbit, angin menghembusi wajahnya, dia menghirup udara dingin itu dengan dalam. Tapi pikiran yang ada di otaknya tetap gelap seperti pekatnya malam. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, Tantau Chan Chan sudah masuk dan tertawa kepadanya, dia berkata, pagi dia melihat tempat tidur yang masih rapi, segera alisnya berkerut, apakah semalaman kau tidak beristirahat? Liu Hiting mengangguk. Tantau Chan Chan melihat botol yang dipegang oleh Liu Hiting, dia menekan pundak Liu Hiting dengan tangannya dan berkata, cepatlah istirahat, kau benar-benar tidak menyayangi tubuhmu, di bawah cahaya matahari pagi, terlihat rambut Tantau Chan Chan masih berantakan, dan matanya masih terlihat sedikit mengantuk. Tapi wajahnya malah makin terlihat cantik. Liu Hiting merasa hatinya bergetar, dia memegang tangan Tantau Chan Chan dan terlihat Tantau Chan Chan menundukkan kepalanya, dari pandangan matanya terlihat cintanya yang dalam. Begitu sorot meti mereka bertemu, mereka hanya bisa saling memandang, Liu Hiting menundukkan kepalanya lagi. Tiba-tiba di luar pintu terdengar ada yang tertawa, lalu terdengar pintu diketuk dan akhirnya dibuka, Liu Hiting kaget dan membentak, siapa diiringi suara tawa itu muncul dua orang gadis yang sedang tarik-menarik baju mereka, mereka adalah sepasang gadis berbaju abu, anak buah nanuong dajun. Liu Hiting merasa kaget dan juga aneh, karena mereka terus tertawa dan masih tarik-menarik baju mereka. Kemudian terlihat mereka saling memukul. Rambut mereka menjadi berantakan, baju mereka pun sudah tidak rapi, mereka berkelahi dari depan pintu sampai masuk ke dalam kamar, mereka sama sekali tidak melihat Tau Chan Chan dan Liu Hiting, bentakan Liu Hiting tadi pun sepertinya tidak terdengar oleh mereka. Semakin masuk ke dalam kamar, kelakuan mereka semakin menjadi, YER mengambil lampu dari atas meja, dia melemparkannya ke arah Feng R, Feng R mencoba menghindar, lampu terlempar dan hampir mengenai Liu Hiting. Dengan lengan bajunya Liu Hiting mencoba memadamkan lampu yang terlempar keluar jendela, tapi tetesan minyak sudah menciprati kertas jendela. Feng R segera membalas dengan melempar Pochi, Pochi mengenai dinding kertas, tampak air teh berceceran kemana-mana, dan Pochi itu pun langsung wancur. Mereka terus melempar barang. Liu Hiting kaget juga marah, tapi dia tidak enak hati melarang gadis-gadis itu. Dia terus mementak, ada apa? Apakah kalian sudah gila? Dia juga berkata kepada Tao Chan Chan, Chan Chan, cepat hentikan mereka dan tanyakan dengan jelas sebenarnya apa yang terjadi. Suara Liu Hiting belum selesai, mereka berdua sudah keluar dari jendela. Pelayan yang sedang berjalan membawa sepoci teh panas tiba-tiba melihat ada dua orang gadis berbaju abu yang terbang keluar dari jendela, terlihat mereka tertawa dan saling memukul, karena kaget pelayan itu hanya bisa melongo. Pochi yang dipegangnya pun terjatuh, air panas yang ada di dalam pochi itu menyirami badannya. Liu Hiting mengerutkan dahi. Dia berteriak dan berlari dengan kecepatan tinggi keluar dari jendela, dia mengeluarkan tangan dan telapak tangannya dia juga membentak, apakah kalian sudah gila? Cepat hentikan, YER terus tertawa, pundaknya terus bergoyang. Feng R mengeluarkan telapak tangannya dan kepalan tangannya menyerang Liu Hiting. Liu Hiting dengan cepat mencengkram tangan mereka. Feng R dengan sekuat tenagaing melepaskan diri cengkraman Liu Hiting tapi dia tidak sanggup, tawanya langsung berhenti, tiba-tiba dia duduk di bawah dan berteriak, tolong, tolong, ada perampok, pukul perampok itu Liu Hiting kaget, aneh tapi juga ingin marah. Pelayan itu pun belum pernah melihat peristiwa aneh seperti ini, dia sampai lupa kalau kakinya sakit karena telah tersiram oleh air panas. Terpaksa Liu Hiting menangkap mereka. Satu tangan mencengkram satu gadis dan yang tangan yang lainnya mencengkram gadis lainnya, dia bingung harus bagaimana menghadapi kejadian seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara tua dan berat yang membentak dari luar kamar, hari masih begitu pagi, kau sudah menghina perempuan, kawan, caramu itu apakah keras seorang laki-laki sejati, terpaksa Liu Hiting melepaskan kedua gadis itu, untuk menghindari kepalan tangan yang datang. Dia ingin menjelaskan duduk persoalan, tapi ER dan Feng R sudah menggosok-gosok pundak dan tangan mereka, lalu mereka segera berteriak dan lari keluar. Liu Hiting tahu kalau mereka keluar dari sana maka akan terjadi sesuatu, dia ingin mengejaf mereka. Tapi paktua itu sudah marah dan berkata, kawan, apakah kau masih tidak mau melepaskan mereka paktua itu menyerang Liu Hiting lagi. Liu Hiting terpaksa menghindar tapi tidak membalas. Ilmu kepalan tangan paktua itu tidak rendah. Liu Hiting tidak bisa lepas dari hadangan orang tua itu. Tao Chon Chon melihat dari dalam, metel, terus berputar, sekarang dia baru keluar dari kamar dan berkata, aku akan mengejar mereka, Liu Hiting masih terus menghindari serangan paktua itu dan dia juga terus bicara, tetua mungkin salah paham, apakah kita bisa berhenti dulu dan mendengarkan penjelasanku tapi paktua ini sama sekali tidak mau mendengar alasan Liu Hiting. Dia malah marah dan berkata, orang sepertimu yang begitu mesum, walaupun ilmu silatmu sangat tinggi tapi kau telah memberi contoh yang tidak baik di dunia persilatan. Hari ini aku harus memberi pelajaran kepadamu, jenggotnya yang panjang tertiup angin. Dia menyerang lagi dengan kepalanya. Liu Hiting mulai merasa marah. Dalam hati dia berpikir, pak tua ini usianya sudah tua, mengapa dia masih begitu ceroboh tapi Liu Hiting juga tahu kalau orang ini menjunjung kebenaran di dunia persilatan. Terlihat orang tua ini walaupun tenaganya besar tapi ilmu silatnya tidak begitu tinggi, apalagi ilmu kepalan tangannya terlihat banyak kelemahan. Pak tua itu boleh dikatakan sebagai seorang persilat yang kemampuannya lumayan tapi kalau bertarung dengannya, masih sangat jauh tingkatnya. Sesudah bertarung beberapa jurus, pak tua itu terlihat semakin marah, kumisnya pun terus bergerak, mulutnya tidak berhenti memarahinya. Dia menganggap Liu Hiting adalah orang ye dan dan paling tidak tahu malu, dia ingin melukai Liu Hiting dengan ilmu kepalanya. Liu Hiting merasa marah tapi juga ingin tertawa tapi pak tua itu begitu pemarah. Dia bukan orang yang cocok untuk diajak bertarung. Walaupun Liu Hiting masih muda, tapi dia tahu bila menghadapi musuh tidak boleh marah-marah, ini merupakan sebuah kesalahan besar. Setelah melewati beberapa jurus, badan Liu Hiting dengan ringan bisa menghindari sejauh beberapa meter untuk lepas dari serangan kepalan pak tua itu. Dia ingin menasihati pak tua itu tapi tiba-tiba di belakangnya terasa ada angin yang tajam menusuk. Terdengar suara manis dan manja yang berkata, Ayah! Orang yang tidak tahu malu ini serahkan saja kepada Yan Er Liu Hiting segera membalikan badannya dan menghindari tusukan pedang itu, tampak ada seorang gadis berbaju hijau dan kepalanya juga terbungkus dengan kain hijau menyerang Liu Hiting. Jurus pedangnya sangat tajam, setiap tusukan sangat tepat mengarah Nadi Penting Liu Hiting. Sepertinya gadis ini mempunyai dendam yang sangat dalam kepadanya. Pak tua itu mengatur nafas kemudian tangan diletakkan di pinggang dan berkata dengan marah, Anak Yan, orang ini sangat licik, pakailah jurusmu yang paling liai. Gadis berbaju hijau itu menyahut, segera tangannya dibalikan, dan pedangnya pun menyerang, hanya sekejap terlihat udara tertutup oleh cahaya hijau, jurus-jurus pedangnya terus berubah-berubah. Liu Hiting terpaku, dia melihat pak tua itu tidak memiliki ilmu silat tinggi, dia tengira kalau ilmu silat putrinya pun pasti hanya biasa-biasa saja. Tapi begitu gadis itu mulai menyerangnya, perubahan jurus-jurus yang terjadi seperti bayangan, hal ini jarang terlihat di dunia persilatan. Dia masih berpikir, dan si gadis berbaju hijau itu sudah menyerangnya sebanyak tujuh jurus. Tujuh jurus pedang itu secara berturut-turut dikeluarkan, sejurus demi sejurus dimainkan seperti naga terbang dan Phoenix yang menari, gadis itu terus menusuk ke arah kedua pundaknya tangan dan kedua ketiak Liu Hiting dan bagian tubuh Liu Hiting yang lain, baju Liu Hiting terus berkibar. Walaupun bisa menghindari serangan tujuh jurus pedang ini, dia sudah tidak bisa tenang seperti tadi. Dia menghindari beberapa jurus gadis itu, terdengar suara tawa yang mendekat, mereka seperti berkeliling. Liu Hiting sangat cemas, dia berpikir, kalau sekarang dia tidak membalas, mungkin nanti akan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Apalagi Tao Chan Chan sampai sekarang belum kembali, apakah terjadi musibah pada kedua gadis itu? Pak tua itu dengan marah melihat dari sisi, dia melihat sampai begitu lama tapi Liu Hiting belum membalas serangan putrinya. Badan dan langkahnya pun ringan. Pak tua itu merasa marah juga aneh, wajahnya terlihat heran, tiba-tiba matanya berputar dan mementak dengan kuat, apa yang kalian lihat ternyata di luar sudah berkumpul banyak tamu yang sudah bangun sejak pagi. Mereka mendengar suara ribut. Begitu dibentak mereka membalikan badan dan segera pergi, biasanya orang yang segera pergi tidak senang mencan masalah. Gadis berbaju hijau itu hanya sebentar sudah menyerang sebanyak puluhan jurus tapi dia tetap tidak bisa menyentuh lawannya. Baju lawannya pun tidak terkena. Liu Hiting mengira gadis itu pasti akan marah. Liu Hiting bersiap mengeluarkan serangan balasan untuk mengejutkan dia dan membuat gadis itu pergi dari sini. Tapi gadis itu tidak sama dengan ayahnya, setelah mengeluarkan puluhan jurus, dia mengganti serangannya dari jurus yang cepat dan ringan menjadi jurus yang berat. Dia terlihat berkonsentrasi dan tenang. Matanya terus melihat ujung pedang, jari tangan kirinya dilipat, jari kecilnya membantuk bulatan. Terlihat dia seperti jago pedang yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun, sama sekali tidak mirip dengan seorang gadis yang masih belia. Jurus pedang berubah, keadaan pun ikut berubah, tubuh Liu Hiting mulai bergerak, metu gadis baju hijau itu tampak berputar, dia melihat dan tahu jika Liu Hiting tidak membalas maka dia akan kalah di bawah pedang gadis ini. Sudut mulutnya terlihat ada senyuman, tapi sewaktu gadis ini tidak berkonsentrasi lengan baju Liu Hiting sudah melambai, lengan bajunya bergerak seperti awan menghembusi ujung pedangnya membuat dia salah langkah, tangannya mencoba mengeluarkan sebuah serangan, satu ke kiri dan satu ke kanan, menusuk ke pundak Liu Hiting, tapi jurus itu baru saja akan dikeluarkan, dia sudah merasa kalau tangannya mati rasa, pedang yang dipegangnya pun berbunyi. Gadis itu kaget, dengan cepat mundur dan melihat pedang yang sudah patah menjadi dua. Tadinya pak tua itu merasa kalau putri kesayangannya akan menang, tapi begitu melihat pemuda mesum itu dengan jari yang tersimpan di lengan bajunya yang besar menyentil pedang, hingga pedang yang ada di tangan putri kesayangannya pun sudah patah menjadi dua. Dia berteriak, jurus pan gufu, pan sama dengan berputar gu sama dengan zaman dulu, fu sama dengan kampak. Sebenarnya Liu Hiting tidak ingin bertarung dengan ayah dan anak ini, lebih-lebih tidak ingin orang lain akan mengetahui identitasnya. Lengan baju berkibar kemudian jarinya menyentil, maksudnya hanya ingin menutupi. Siapa tahu kalau pak tua itu dengan satu kalimat sudah mengetahui nama jurus ini. Dia terpaku, terlihat orang tua itu berlari ke depan Liu Hiting dan bertanya, apa hubunganmu dengan tuan ban Liu Liu Hiting terdiam cukup lama, akhirnya menjawab, beliau adalah buruku, pak tua itu mengerutkan dahinya, terlihat wajahnya sedikit berubah. Tiba-tiba dia mundur tiga langkah. Dia menarik nafas sambil melihat langit. Liu Hiting merasa aneh, apa yang membuat pak tua itu menarik nafas? Terdengar pak tua itu berkata pada dirinya sendiri, Tuhan, ya Tuhan, apakah kau benar-benar tidak mempunyai mata? Seumur hidup, Tuan Ban Liu sangat jujur, lurus, dan juga sangat terang-terangan, dia adalah orang yang paling besar keluaran budinya dan dia juga seorang laki-laki sejati. Mengapa dia mempunyai murid seperti pemulut Tamasum ini? Liu Hiting menarik nafas, dia tahu kesalahpahaman orang tua itu kepadanya terlalu dalam, bukan hanya dengan sepatah dua patah kata bisa menjelaskan duduk persoalannya. Lengan bajunya baru saja diturunkan, lalu dia segera memberi hormat dan berkata, aku tahu aku orang tidak berguna, tapi aku juga bukan orang yang seperti tetua sangka. Semua ini hanya salah paham, pak tua itu mengerutkan dahinya dan berkata, hari masih terang, tapi kau telah menghina perempuan lemah, aku sendiri melihat semuanya apakah kau masih bisa membantah suaranya baru selesai, sudah terdengar ada. Tawa perempuan yang mendekat. Liu Hiting sangat senang. Dia berkata, Chon Chon, apakah kau berhasil menangkap mereka? Tau Chon Chon tertawa manja dan menjawab, hal yang dilihat oleh kepala dan metu belum tentu semuanya benar. Pak tua itu terpaku kemudian dia tertawa terbahak-bahak menatap langit. Sambil tertawa dia berkata, melihat dengan metu kepala sendiri masih bisa dianggap tidak benar. Ha, ha, aku berkelana di dunia persilatan sudah puluhan tahun dan baru sekarang mendengar perkataan seperti itu, Tau Chon Chon memegang rambutnya, dia tertawa dan berkata, dulu Chow Chow menginjak sawah, lalu dia menghukum dirinya sendiri. Pada zaman Muye eksisi, Bu Cek Tian, karena tahta dia memakai kergenitnya. Jika waktu itu tetua ada di sana, tetua pasti akan mengatakan kalau dia tidak setia. Masih ada banyak lagi contoh-contoh yang tidak bisa ku ceritakan, kalau kita melihat keadaan waktu itu, belum tentu itu adalah kenyataan sebenarnya, apakah menurut tetua hal ini benar Pak tua itu tidak bisa menjawab karena kata-kata Tau Chon Chon membuat orang tidak bisa menjawab. Tiba-tiba pak tua itu membentak dan berkata, mana bisa hal sekarang disamakan dengan yang dulu? Walaupun lidahmu seperti teratai pun, sulit membuat orang, Taot Chon Chon mengangguk kemudian dia tepuk tangan. Dari luar muncul empat orang pelayan penginapan, mereka terlihat menggotong dua gadis itu. Taot Chon Chon tertawa dan berkata, kedua gadis ini sudah gila, karena itu kami ingin menangkap mereka karena takut mereka akan membuat tonar atau bahkan bisa melukai orang dan juga melukai mereka sendiri, apakah perbuatan ini salah alis pak tua itu terangkat. Dengan langkah besar dia mendekati kedua gadis yang sudah ditotok itu. Dia melihat dengan teliti kemudian melihat mata mereka dan memegang nadi mereka, dia berpikir sejenak kemudian berkata kepada Taot Chon Chon, maaf, maaf, aku sudah salah menilai kepadamu. Liu Hiting melihat gerakan pak tua ini, dia tahu kalau pak tua itu pasti adalah orang yang luas pengalamannya dan juga sangat lurus sifatnya. Dia ingin membalas berterima kasih tapi pak tua itu sudah pergi dan masuk ke dalam ruangan. Dia membentak dan berkata, gotong kedua gadis itu masuk, aku hams memeriksa mereka dengan lebih teliti lagi, Liu Hiting dan Taot Chon Chon saling memandang, kemudian tertawa dan secara bersamaan mereka ikut masuk. Gadis berbaju hijau itu masih terpanas sambil memegang pedangnya tiba-tiba dia berlari ke arah Liu Hiting dan menepuk pundak Liu Hiting. Liu Hiting kaget, dia merasa aneh. Terdengar gadis itu berkata, kalau seranganku tadi tidak dengan care dibagi kiri dan kanan tapi dengan care mundur menginjak bintang dan berputar ke belakangmu, apakah pedangku bisa dipatahkan olahmu? Tadinya Liu Hiting merasa aneh. Mengapa gadis ini menepuk pundaknya? Sekarang mendengar kata-katanya, Liu Hiting baru tahu kalau gadis ini tidak rela kalah di tangannya. Dengan tersenyum Liu Hiting berkata, tadi jari yang kupakai adalah sebelah kiri gadis berbaju hijau itu menurunkan telapaknya, dari matanya terlihat kalau dia sangat kecewa, tapi segera dia berkata lagi, kalau dengan care mengecilkan badan dan berputar ke badan idrimu, lalu menepis kaki kananmu, begitu kau menghindar maka aku akan menusuk telapak kakimu. Jika kau menghindar ke belakang akan kutusuk ketiak kirimu dan menotok tiga nadimu Liu Hiting mengerutkan dahi, dia berkata di dalam hati, mengapa jurus pedang perempuan ini begitu galak dan mulutnya pun berkata dengan tegas. Terdengar Liu Hiting berkata, kalau kakimu bergerak, dua jariku sebelah kanan tetap akan mencengkram tangan kananmu, walaupun kau bisa menghindari kedua jari ini, pedangmu pun tetap akan patah menjadi dua, si baju hijau bertanya, lalu bagaimana dengan tangan kirimu? Liu Hiting tersenyum dan berkata, apakah aku masih membutuhkan tangan kanan? Dia masuk ke dalam ruangan dan berbalik melihat gadis itu. Terlihat gadis itu berdiri dengan tegak dan diam, kepalanya menunduk, di bawah sinar matahari terlihat dari kelopak matanya ada tetesan sembilan insinyur mata. Liu Hiting tidak tega. Dia berhenti melangkah dan berniat ingin menghiburnya. Terdengar gadis itu berkata pada dirinya sendiri, aku tidak belajar apa-apa, juga tidak berpikir apapun, aku hanya dengan sepenuh hati belajar ilmu pedang, tapi aku belajar ilmu pedang sudah iki tahun sampai di depan orang seperti dirimu semuanya, seperti anak kecil bermain pedang, kedua tangannya diturunkan. Pedang patah itib pun terjatuh. Liu Hiting baru mengerti dan dia berpikir pantas ilmu silatnya begitu bagus, ternyata dia berlatih dengan care seperti itu. Liu Hiting berpikir lagi, dia berlatih ilmu pedang begitu lama, sekarang dengan begitu mudah aku berhasil mengalahkannya, dia pasti merasa sedih. Karena itu Liu Hiting dengan ramah berkata, Nona tidak perlu merasa sedih, kalau melihat ilmu pedangmu, kau adalah orang yang harus diperhitungkan. Gadis itu tetap menundukkan kepalanya seperti sedang berpikir, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dengan tersenyum. Dia berkata, Betul, kau memang berhasil mengalahkanku, tapi kau mengalahkanku bukan dengan pedang. Dia mendekati Liu Hiting dan menangkap tangan Liu Hiting dengan manja berkata, Sejujurnya katakan kepadaku, di matamu apakah ada orang yang ilmunya lebih tinggi dari ilmu pedangku telapak. Tangan Liu Hiting digenggam oleh gadis ini. Nihati Liu Hiting tidak tenang tapi juga ingin tertawa. Dia berpikir, Ternyata gadis ini tergila-gila pada ilmu pedang. Kecuali pedang yang ada dalam otaknya, sepertinya apapun tidak dimengerti olehnya dia ingin menghibur gadis itu, tapi dia juga tidak bisa mengucapkan kata-kata yang membohonginya. Dia berpikir lama akhirnya dia menarik nafas dan menjawab, Aku tidak mau berbohong, kemarin ada seseorang, dengan satu jurus dia berhasil mengalahkanku. Ilmu pedang orang itu benar-benar lebih tinggi dibanding dengan ilmu pedang Nona. Tapi Nona masih muda jan waktu Nona masih panjang waktu, Nona pasti bisa lebih. Gadis itu memotong kata-kata Liu Hiting, dia berkata, Satu jurus saja dia bisa mengalahkanmu. Apakah benar Liu Hiting menarik nafas dan mengangguk? Benar gadis itu terpaku, dia meletakkan kembali tangan Liu Hiting, dengan perlahan dia berjalan menuju tempat ayahnya dan berteriak, Ayah, kata-katanya belum selesai, air matanya. Sudah berlinangan. Air mati itu terus menetes. Pak tua itu sedang membungkuk, dia sedang memeriksa kedua gadis berbaju abu itu. Sebentar dia mendengar suara detak jantung mereka, sebentar melihat telapak tangan mereka, juga melihat dadu mereka. Kemudian dia dari balik baju bagian dada dia mengeluarkan sebuah dus berwarna perak. Kemudian dia memasukkan air liurnya ke dalam dus itu. Dia tidak mendengar kata-kata putrinya. Liu Hiting melihat ayah dan anak itu, dia berpikir, ada seorang ayah seperti ini, pasti ada putri semacam itu juga. Sifat ayah dan putrinya benar-benar sama, dia merasa kalau mereka itu sangat lucu. Liu Hiting merasa ingin tertawa. Dia melihat Tao Chan Chan. Sepasang mati, Tao Chan Chan sedang menatapnya, dia menunjuk kepada ayah dan anak itu lalu tertawa dan berkata, kau lihat mereka, tiba-tiba dia merasa tidak pantas di belakang mengatakan kejelekan orang, dia berhenti berkata dan menurunkan tangannya. Dia memegang dagunya sendiri, sekarang dia baru sadar, selama dua hari dia belum mencuci muka dan kumis yang tumbuh di dagunya sudah panjang. Terlihat Tao Chan Chan dan diam berjalan ke sisinya dan bertanya, apakah Wangi Liu Hiting terpaku? Kemudian dia mengerti apa yang dimaksud? Karena cinta maka timbul rasa cemburu, kalau tidak ada cinta maka tidak akan ada rasa cemburu, kemanjaan seorang gadis bisa menggerakkan hati orang. Dia menangkap tangan Tao Chan Chan dan menciumnya. Dengan tertawa dia berkata, Wangi, sangat wangi tapi Tao Chan Chan menarik tangannya, lalu dia membalikan badan, dia masuk ke dalam ruangan itu. Tao Chan Chan tidak ingin melihatnya lagi. Liu Hiting menjadi kebingungan dan berpikir, mengapa pikirannya begitu sempit? Tapi Liu Hiting segera berpikir lagi, kalau dia tidak suka kepadaku, dia tidak akan seperti itu, dia suka kepadaku, aku harus berterima kasih kepadanya, jangan menyalahkannya, dalam hati Liu Hiting terus mengatakan dua kalimat ini, kalau tidak suka dia tidak akan seperti itu, kalau tidak suka tidak akan menyalahkan dia. Dia menarik nafas dan mengikuti Tao Chan Chan masuk. Pak tua itu tampak sedang meluruskan pinggangnya dan dia berkata, lihai sekali, lihai sekali. Liu Hiting berhenti melangkah dan dengan heran bertanya, apa yang lihai? Di mana lihainya pak tua itu menunjuk gadis berbaju abu dan berkata, dua gadis ini, kalian temukan di mana Liu Hiting mengerutkan dahi dan menjawab, mereka berdua dan aku secara bersama-sama datang dari Yei San, tapi entah mengapa tiba-tiba saja mereka menjadi gila, metapak tua itu melotot dan berkata, mereka berdua datang bersama-sama dengan Icalia sebelas kaki semalam mereka terkena racun, mengapa kau bisa tidak tahu? Apakah kau yang memberikan racun itu kepada mereka? Liu Hiting mengerutkan dahi dan segera bertanya, mereka terkena racun. Semalam terkena racun. Ketua, apa yang terjadi sebenarnya? Apakah mereka gila? Mereka tidak sakit melainkan dikuasai oleh orang lain dengan kera memberi mereka obat dan waktu kambuhnya adalah semalam pak tua itu melihat wajah Liu Hiting, sepertinya dia ingin tahu apakah Liu Hiting sedang berbohong atau tidak. Dia melihat Liu Hiting lama baru berkata, mereka berdua terkena racun aneh. Racun itu sangat jarang ada di dunia ini, racun ini akan mengubah sifat orang, sewaktu mereka kambuh, di sisi mereka harus ada orang yang bisa menguasai mereka, kalau dibiarkan mereka berjalan ke gunung atau tempat terpencil selama beberapa hari atau dikurung di kamar, maka mereka kehilangan sifat dasar mereka dan mereka akan melakukan hal yang tidak disangka. Sangka Liu Hiting mendengar penjelasan itu, hatinya bergetar, dia menundukkan kepala dan berkata, kemarin malam mereka telah terkena racun. Mengapa aku bisa tidak tahu? Bahkan sama sekali tidak tahu, tiba-tiba dia melihat pak tua itu dan berkata, apakah tetua mempunyai bat penawarnya pak tua itu menjawab, aku selalu berkelana di dunia persilatan, semua racun yang ada di dunia ini aku sangat paham kalau aku bisa menawarkannya. Tapi racun seperti ini belum pernah kulihat sebelumnya Liu Hiting melongot, dia duduk di sebuah kursi. Dia sangat kaget dan berkata, racun INJ memang menakutkan, tapi orang yang memakai racun ini lebih menakutkan, kemarin malam kedua perempuan ini menginap di sebelah kamarku dan semalaman aku tidak tidur. Jadi kapan mereka telah terkena racun itu? Mengapa aku sama sekali tidak tahu? Apakah dia melihat kesekeliling penginapan itu? Apakah penginapan ini? Pak tua itu berkata, racun jenis ini jarang terlihat, dulu racun yang dipakai oleh Wu Tian Mei, tampaknya tidak begitu liai, kalau penginapan mempunyai racun ini, dia berhenti bicara, tiba-tiba dia melihat putrinya yang sedang menangis, dia juga kaget dan bertanya, anak Yen, apa yang kau tangisi? Gadis berbaju hijau itu menghapus air matanya dan menjawab, ayah, ilmu pedangku, ilmu pedangku, dia menangis sekuat tenaga. Pak tua itu mengerutkan dahinya. Dia mengelus-elus rambut putrinya dan berkata, anak Yen, apakah kau sedih karena ilmu pedangmu kalah dari orang lain? Gadis itu mengangguk. Pak tua itu menarik nafas, dengan pelan dia berkata, kalau kau ingin ilmu pedangmu menjadi nomor satu di dunia ini, itu bukan hal yang mudah. Sejak dulu sampai sekarang siapa yang berani mengaku kalau dia jargo pedang nomor satu di dunia? Kau tidak perlu bersedih, asalkan kau rajin berlatih, maka kau bisa menang dari orang lain, walaupun hati Liu Hiting banyak pertanyaan, dan pikirannya saat ini sedang kacau, tapi melihat keadaan seperti itu dia ikut bicara, tadi aku menasehati putrimu tapi, pak tua itu menarik nafas sambil berkata, kau tidak tahu bagaimana tergila-gilanya putriku pada ilmu pedang, itu memang salahku, pelan-pelan dia mengangkat kepalanya, sorot matanya melihat ke tempat jauh dan berkata, dulu aku sangat pintar, semua persoalan baru yang terjadi di dunia ini ingin ku pelajari dan juga ingin melihatnya secara langsung. Beberapa puluh tahun ini aku sudah banyak belajar dan juga sudah melihat banyak hal, tapi dunia ini mempunyai pengetahuan yang sangat luas, sama halnya seperti laut yang dalam. Tapi kepintaraan orang bila diukur hanya ada sebagian dan juga terbatas. Aku mempelajari bermacam-macam ilmu silat. Aku meninggalkan semuanya karena tidak cukup waktu, jika berkelahi aku dijuluki pesilat tangguh yang selalu kalah, suaranya terdengar sedikit bergetar, tiba-tiba sorot matanya terlihat marah. Dia berkata, jangankan orang lain, kakak kandungku pun selalu menghinaku, aku merasa marah, aku ingin belajar lebih dalam tentang ilmu silat tapi umurku sudah tua, serajin apapun aku belajar. Percuma saja Liu Hiting melihatnya, terlihat tangannya mengepal dengan kencang dan mengeluarkan sorot marah. Liu Hiting berpikir, dari kata-kata pak tua JNI sepertinya sewaktu kecil dijuluki sebagai anak jenius. Karena itu dia menjadi sombong dan juga cepat marah, selalu mengejar apa yang tidak bisa didapatkan olehnya, akhirnya tidak ada yang berhasil dan dia merasa menyesal. Walaupun cita-citanya tinggi tapi kalau tidak nekat, tetap tidak ada gunanya. Karena itu dalam menghadapi masa depan, dia juga sangat berhati-hati, pak tua itu melepaskan telapak tangan gadis itu dan berkata, mengenang masa lalu membuatku banyak berpikir, melihat sifat putriku yang masih kecil ini, dia juga sama seperti waktu aku kecil dulu, aku tidak mau dia mengulangi kesalahan sama sepertiku, karena itu sejak kecil dia sudah belajar ilmu silat, tapi tidak belajar pelajaran apalagi seperti menyulam dan pekerjaan perempuan lainnya. Aku tidak mengijankan dia belajar, aku tidak tahu dia bisa tergila-gila sampai seperti itu. Setelah Liu Hiting mendengar cerita pak tua itu, dia berpikir, ternyata gadis ini bisa tergila-gila pada pedang bukan tanpa alasan, dia melihat pak tua itu sedang memegang jenggotnya, kepalanya ditundukan dan tidak bicara lagi. Tadi dia dengan penuh semangat bercerita, sekarang malah diam. Gadis itu masih menangis, terlihat rambut putih dan gadis belia itu, masing-masing dam dan merasa sedih. Liu Hiting merasa keadaan ini juga menolar kepada dirinya. Kekesalan hatinya tidak bisa dikeluarkan. Tiba-tiba pak tua yang tadinya dam dengan lama, kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Ximen O, Ximen O, seumur hidup kau tidak mempunyai keahlian apapun, hanya ada semangat tidak ingin terkalahkan, tapi mengapa hari ini kau seperti perempuan, begitu lemah kemudian dengan langkah besar dia masuk ke dalam ruangan dan berteriak, pelayan, bawakan arak kemari. Begitu mendengar nama Ximen O, Liu Hiting merasa kaget, dia berlari masuk ke dalam ruangan dan bertanya, apakah nama tetua adalah Ximen O? Pak tua itu tertawa dan menjawab, aku adalah jenderal yang selalu kalah. Ximen O adalah namaku, Liu Hiting berpikir lalu berkata, ada satu narnak Ximen O yang sering ku dengar, apakah ini ada hubungannya dengan tetua Ximen O? membalikan badannya, dengan metu berkilau dia melihat Liu Hiting. Pelan-pelan dia berkata, Ximen O adalah nama putra kakakku, dia tertawa lagi dan berkata, Xiao, tertawa, oh artinya tertawakan Ximen O. Dia masih belum cukup menghinaku. Dia juga menyuruh putranya menghinaku. Ximen O. Ximen O apakah anda begitu lucu? Sampai-sampai nama putra kakakmu pun seperti itu, suaranya semakin kecil, nadanya terdengar semakin sedih, tiba-tiba dia membentak, ambil arak, ambil arak kekesalan yang ada di dalam hatinya, ingin diusir dengan arak. Liu Hiting yang berdiri di sisinya tanpa kebingungan, dia tidak tahu harus bagaimana menghibur tetua ini. Dalam hati dia berpikir, ternyata Ximen Xiao O adalah keponakan orang ini. Sepertinya marga Ximen O adalah keluarga pesilat Liu Hiting baru saja berkelana di dunia persilatan, dia jarang mendengar kabar yang sering beredar di dunia persilatan yaitu, di Hukiu ada sepasang manusia yang bisa terbang. Di daerah Suzhou ada dua orang laki-laki kuat. Di timur ada yang bermarga Ximen. Semua ini adalah orang terkuat di dunia persilatan. Dia juga tidak tahu kata-kata yang beredar di dunia persilatan yang menyebut kalau Ximen adalah Suzhou Kyousma Feihi adalah keluarga Ximen Xiao O. Tapi Liu Hiting tahu kalau Ximen O ini pasti tidak akur dengan kakaknya dan Liu Hiting juga tahu dia tidak akan bisa mencari tahu hal-hal mengenai Ximen Xiao O. Terlihat gadis berbaju hijau itu pelan-pelan mendekati ayahnya, sambil menghapus air matanya dia berkata, Ayah, walaupun paman seperti tidak baik kepadamu, tapi sebenarnya dia masih memperhatikanmu, Ximen O mengerutkan dahi dan bertanya, kau mana mungkin mengerti dia menarik nafas, kepalanya menunduk, kemudian mengelus pundak putrinya. Meta memancarkan kasih sayang dan dengan ramah dia berkata, nak, kau tidak mengerti apa-apa, kalimat Chow tidak mengerti apa-apa, kalimatnya sama tapi nadanya tidak sama. Liu Hiting tahu rasa sayang-sayang ayah kepada anaknya serasa memenuhi ruangan ini. Mengingatkan kembali keadaan dirinya, dia pun merasa sedih. Dia menarik nafas panjang. Kali ini giliran dia berteriak, bawa arak kemari, bawa arak, matahari masih berada di ufuk timur, udara hari ini sangat bagus, ini adalah cuaca terang di musim gugur. Begitu matahari terbenam, Liu Hiting dan Ximen O minum dengan berhadapan, tidak ada niat untuk membuat puisi tapi tidak berarti arak tidak dapat menyapu bersih kekesalan yang ada di hati mereka. Di balik tirai berbunga ada seorang gadis berbaju hijau yang sedang duduk, dahi dikerutkan, sepasang matah, terus melihat kakinya juga seperti tenggelam dalam pikiran yang luas. Matanya indah dan juga sangat dalam tapi matanya tidak seperti Tao Chon Chon yang sering berubah-ubah. Dari pandangan Tao Chon Chon siapapun bisa melihat ada suatu ekspresi aneh tapi setelah melihat dengan benar, tidak akan bisa melihat apa yang sedang dia pikirkan. Matu gadis berbaju hijau itu walaupun tidak berubah-ubah tapi perasaannya seperti tertutup oleh kabut ringan dan kadang juga seperti berat. Kabut ini juga menutupi pikiran yang ada di dalam hatinya. Pintu kamar tertutup rapat. Apa yang sedang dilakukan Tao Chon Chon di dalam kamar? Liu Hiting ingin membuka pintu itu. Dia berdiri, tapi duduk kembali kemudian menambah arak lagi, dia sekaligus menghabiskan arak yang ada di dalam cangkirnya. Kemudian dia baru sadar ternyata arak adalah benda aneh, dia bisa mengingatkan kembali pada kesedihamu, juga bisa menyapu bersih semua kesedihanmu. Liu Hiting tidak tahu apakah dia sudah mabuk atau tidak, dia hanya tahu di dalam hatinya muncul kabut ringan berwarna-warni dan lembut. Hatinya mengikuti kabut itu terbang dan terbang. Semua hal yang ada di dunia ini sekarang sudah jauh dan jauh darinya karena itu dia ingin mencari arak lagi. Dia ingin kabut ini terasa lebih tebal, lebih hindah, dan supaya dia bisa terbang dan semua masalah di dunia ini meninggalkannya. Ksi Menou menceritakan tentang gunung-gunung yang terkenal, masalah di dunia persilatan, walaupun umurnya sudah tua tapi semangatnya tidak berkurang, walaupun pesta berlangsung meriah tapi tetap harus bubar. Pelayan mengantarkan arak dan keluar dari ruangan. Lampu yang bersinar remang-remang menyinari wajah pucat kedua gadis berbaju abu itu. Ksi Menou tiba-tiba mengerutkan dahinya dan berkata, puluhan tahun ini masalah yang lewat darj tanganku tidak ada yang membuatku sulit untuk menanganinya. Adik Liu, kau harus percaya kepadaku, kedua gadis ini akanku bawa pulang. Seratus hari kemudian aku akan memberitahu kedua gadis ini telah terkena racun apa. Bagaimana cara menolongnya, semua akanku beritahukan kepadamu. Liu Hiting berpikir sebentar kemudian berkata, aku akan menerima kebaikan tetua. Ksi Menou tertawa dan berkata, seumur hidupku, aku paling menghormati laki-laki yang mempunyai prinsip, aku suka orang yang sangat pintar, orang bodoh dan orang licik. Walaupun dia berlutut tiga hari pukul tiga malam, aku tidak akan sudi mengobrol dengannya, tapi adik Liu, sekarang kita hanya bertemu sebentar, tapi kita sudah seperti teman lama, ada satu kata untuk menesahatimu, tiba-tiba gadis berbaju hijau berdiri, dia berjalan ke depan Liu Hiting dan berkata, orang yang mempunyai jurus pedang sangat tinggi itu apakah kau tahu dia sekarang ada di mana dia selalu tiba-tiba mengatakan sesuatu, dia tidak melihat dulu orang lain sedang melakukan apa atau orang lain sedang berbicara apa, asal dia ingin bicara, maka dia langsung berbicara, semua aturan atau keadaan yang sedang terjadi sama sekali tidak dipedulikannya. Tanya Liu Hiting sambil tertawa, apakah Nona ingin mencarinya gadis berbaju hijau itu melihat rak yang ada di tangan Liu Hiting, dia tidak menjawab, dia juga tidak menjawab, tidak. Liu Hiting tertawa dan berkata, si baju putih itu walaupun aku tidak tahu dia ada di mana, tapi orang yang berilmu silat begitu tinggi seperti dia, ingin menyembunyikan diri pun sepertinya sangat sulit. Jika Nona ingin mencarinya tentu akan sangat mudah. Ksi Menou menyahut dan dia berdiri untuk melihat putrinya, tiba-tiba dia membalikan badan dan berkata, arak sudah habis, aku harus pergi, dia menggendong kedua gadis berbaju abu itu, dengan langkah besar dia keluar ruangan kemudian dia meletakkan gadis berbaju abu itu ke tangan putrinya dan kembali menggendong yang satu lagi. Dia berjalan keluar ruangan dan berkata, adik Liu, apakah kau tahu dalam hidupku, apa yang paling membuatku bangga tangan Liu Hiting memegang meja, dengan tergesa-gesa dia berkata, arak belum habis, tetua sudah mau pergi, dia juga tertawa dan berkata, dalam hidupku hal yang paling bodoh adalah tidak bisa menebak pikiran orang, apa yang sedang kau pikirkan saat ini, aku tidak bisa menebaknya, kata Ksi Menou, beberapa puluh tahun ini keluarga Ksi Men lahir banyak pesilat tangguh. Aku adalah pesilat yang paling rendah ilmunya. Dalam hidupku tidak apa tidak menjadi jago nomor satu tapi bisa menjadi jago nomor satu paling rendah dan aku pun tidak merasa menyesal, kemudian dia tertawa dan meninggalkan tempat ini. Liu Hiting bengong, dengan tergesa-gesa dia berjalan beberapa langkah dan berkata, kakak Ksi Men, tetua Ksi Men karena kata-katamu ini aku ingin bersulang dengan Anda. Kakak Ksi Men, Anda ada di mana? Tetua Ksi Men, kau ada di mana? Kakinya terasa lemas dan terjatuh di sebuah kursi. Ada angin berhembus, semua yang ada di dunia ini terasa tidak jelas, ada angin datang lagi, pandangannya mulai tidak jelas dan mulai berputar. Hidungnya mencium wangi samar-samar, di sisi telinganya terdengar dasah suara manja, dia melihat bayangan seseorang yang langsing. Wangi, manja, bayangan seseorang, bayangan seseorang, manja, dan wangi, manja, bayangan seseorang, wangi. Kacau, terasa kacau sekali. Malam. Di bumi tidak terdengar suara, bulan terang, bintang pun kelap-kelip, lampu di kejauhan tampak berkilau. Cahaya lampu seperti berebut ingin yang paling terang, mereka ingin berebut dengan bulan dan bintang. Di tempat dekat sana terdengar suara tarikan nafas, sangat kecil lalu panjang kemudian tertiup oleh angin malam. Kemudian bumi tidak ada suara, bulan tetap terang, bintang tetap banyak, lampu yang ada di kejauhan tetap berkilau hanya tidak ada yang tahu adanya tarikan nafas ini, di dunia ini yang tersisa hanya kenangan. Hari kedua, di halaman tidak terdengar ada suara. Pintu ruangan seperti gadis pemalu yang tetap menutup pintu sampai sore, sore. Tao Chan Chan keluar dari penginapan, pelan-pelan menunggang kuda yang sudah disiapkan oleh pelayan, dia mulai berjalan di bawah langit yang masih gelap. Liu Hiting menundukkan kepala, dengan diam-diam memainkan pecut yang dipegangnya. Pecut itu terus berbunyi tapi pecut itu tidak bisa memecut kesedihan dan rasa malu yang ada di dalam hatinya. Dua ekor kuda yang sedang berjalan, yang satu ada di depan dan yang satu ada di belakang, mereka berlari dengan perlahan, hanya dalam waktu singkat mereka sudah melewati kota Yei Sui Gulan dan bintang mulai bermunculan di langit. Fao Chan Chan membalikan kepalanya dan memanggil, Wei, Liu Hiting mengangkat kepalanya dan berlari ke depannya. Dengan melongo dia melihat Tao Chan Chan, tapi dia tidak mengatakan sesuatu, malam musim gugur bagi mereka seperti ada suara musik yang tidak terdengar. Metal, Tao Chan Chan tampak berputar, jarinya yang ramping dan indah tampak sedang membereskan rambutnya. Dia berkata, kau, kelopak matanya turun. Dia diam dan tidak mengatakan apapun. Panggilan Wei dan suara tecau kedua kata ini mengandung banyak nada cinta, kecuali Liu Hiting siapapun tidak akan bisa mengerti. Dia memainkan ikat pinggangnya, kemudian memainkan bulu leher kuda. Liu Hiting berkata, aku, aku, malam ini bulan sepertinya lebih, kemarin malam, Tao Chan Chan tiba-tiba memecut kudanya dan kuda itu langsung berlari melesat meninggalkan Liu Hiting. Liu Hiting dengan bengong dia hanya bisa melihat bayangan Tao Chan Chan yang ramping, hatinya sedih. Di jalan yang sepi, tampak bayangan sebuah rumah, di balik semak-semak ada satu jalan menuju kudil tua itu. Tao Chan Chan turun dari kudanya, lalu dengan perlahan masuk ke dalam kudil tua itu. Liu Hiting yang ada di belakangnya dengan bengong terus melihatnya, berjalan di jalan yang berliku-liku itu, pikiran Liu Hiting seperti semak-semak yang ada di sisi jalan, begitu kacau dan tidak teratur, akhirnya dia pun turun dari kuda. Deje malam yang begitu gelap, Tao Chan Chan terus membelakanginya dan berlutut di depan patung kuda. Tao Chan Chan membuka ikat rambutnya membiarkan rambutnya yang bahu tergerai kemudian dengan serius dia berdoa, sesudah sekian lama dia tidak bergerak. Liu Hiting melihat semuanya itu dengan bengong, dia merasa nafasnya sesak, di kudil tua, di dekat tirai, dewa apa yang sedang disembahyangi oleh Tao Chan Chan. Tapi Liu Hiting merasa walaupun kuil yang sudah begitu tua dan usang ini mengandung kesucian yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, dia mulai merasa adanya kekuatan dewa, kekuatan ini sejak dulu sudah berakar di dalam hati setiap manusia. Liu Hiting hampir saja berlutut di tempat yang penuh dengan debu itu, merenungi masa lalu dan berdoa untuk masa depan. Sewaktu dia merasakan hatinya sedang bergejolak, dia merasa di atas kepalanya terasa sedikit dingin seperti ada tetesan air yang jatuh dari atas langit-langit. Dengan tidak sengaja dia menghapusnya, terlihat Tao Chan Chan mengatupkan telapaknya, dia berdoa, aku berharap seumur hidup dia selalu selamat. Semua hal bisa berjalan dengan lancar, jika menemui kesulitan dia bisa selamat. Walaupun aku susah atau sedih, juga tidak apa-apa, kata-kata ini terdengar sangat biasa dan keluar dari mulut Tao Chan Chan, terdengar oleh Liu Hiting membuat darahnya bergolak, beberapa air menetesi tubuhnya tapi dia tidak berniat membersihkannya, dengan langkah besar dia berlutut bersama-sama dengan Tao Chan Chan dan memberi hormat lalu berdoa, aku Liu Hiting, walaupun susah atau sedih, asalkan Tao Chan Chan seumur hidupnya selalu lancar, selalu awet muda, walaupun Liu Hiting menjadi bintang. Aku rela menerimanya, Tao Chan Chan membalikan kepala dan bertanya, kau berbicara dengan siapa? Liu Hiting terpaku dan berkata, aku sedang berdoa kepada patung Buddha, Tao Chan Chan berkata dengan dingin, mengapa kau berdoa begitu keras? Apakah kau takut Buddha tidak bisa mendengar Liu Hiting sedikit kaget, terlihat Tao Chan Chan membalikan kepalanya lagi dan berdoa, aku melakukan semua ini dengan sepenuh hati demi dia, asalkan dia hidup dengan senang, aku tidak akan meminta apa-apa, walaupun, walaupun menyuruhku segera meninggalkannya, aku juga, juga, Tao Chan Chan menunduk dan kedua tangan menutupi, wajahnya, kata-kata berikutnya sudah tidak bisa diucapkan lagi. Liu Hiting merasa darah di dalam tubuhnya berkejolak. Dengan suara keras berkata, aku Liu Hiting, seumur hidup tidak akan berpisah dengannya, walaupun pisau atau golok akan memenggal kepalaku atau pisau ada di kepalaku, aku tidak akan meninggalkannya. Kalau aku melanggar sumpah ini, Tuhan boleh menghukumku, kata-kata Liu Hiting baru selesai, terdengar suara gemetar, kecil, dan lembut, terdengar dari sisi Liu Hiting yang berkata, apakah kau benar-benar mempunyai hati dan niat seperti itu kepadaku, asalkan kau mempunyai hati seperti itu, aku, aku tidak peduli apa yang akan terjadi, tiba-tiba Liu Hiting membalikan badan dan menangkap Tao Chan Chan, dalam kegelapan tangan mereka saling berpegangan erat. Mereka lupa waktu dan juga lupa sekarang ini mereka berada di mana. Tao Chan Chan menarik nafas panjang sambil menundukan kepala dia berkata gurumu, Hai, jangan karena aku, maka kau menyusahkan orang. Asal kau hidup senang, aku menjadi pun tidak menjadi masalah, Liu Hiting tidak menjawab dalam kegelapan hanya terdengar nafas mereka yang berat. Lama sekali, tiba-tiba Liu Hiting meloncat bangun. Pelan-pelan dia memegang inggang Tao Chan Chan, memapahnya dan berkata, walau bagaimanapun, aku harus, apai si hatimu, kau tidak perlu bicara lagi, aku sudah tahu, sekarang sudah pukul berapa? Mungkin sudah jam pukul 2 dini hari? Di sini sangat sepi. Kita diam di sini, bisa lebih lama setelah itu baru berangkat, Liu Hiting memeluk pundaknya dan berkata, aku merasa di sini sangat seram dan dari atas sering menetes air hujan, suaranya belum selesai, ada tetes air yang jatuh lagi. Air itu jatuh melewati pelinga lalu ke pundaknya. Dia mengangkat tangan ingin membersihkan. Tiba-tiba dia berteriak, karena telapak tangannya basah dan juga menempel ada apa. Liu Hiting merasa aneh, dia sudah berlan keluar kuil tua itu. Dia membuka telapak dan melihat di bawah sinar bulan. Ternyata telapak tangannya penuh dengan darah. Angin musim gugur, di sebuah kuil tua yang gelap dan terpencil ini. Mengapa bisa ada tetes darah yang jatuh dari langit-langit? Angin meniup bajunya, Liu Hiting merasakan perasaan diingin dari hatinya. Dia mencari korek api yang ada di balik bajunya, tapi korek apinya sudah tidak ada. Dua ekor kuda yang berada di luar kuil melihat tuannya keluar, mereka segera meringkik. Tapi suara mereka belum habis. Sudah terlihat ada cahaya lampu dari kejauhan yang sedang berjalan ke arahnya. Liu Hiting membentak, siapa lampu itu padam, hanya terdengar suara rumpu tertiup angin. Liu Hiting mundur tiga langkah dan berteriak, cun-cun, keluarlah suaranya baru selesai, tiba-tiba ada sinar keluar dari hutan terpencil itu. Tapi hanya berkilau sebentar lalu tidak terlihat lagi. Waktu itu terdengar di sekeliling tempat itu terdengar suara banyak orang dan juga suara baju yang tertiup angin. Dari jauh suara itu semakin mendekat, suara ini terus terdengar. Liu Hiting menarik tangan Tao Chan Chan, dengan cepat dia melihat keadaan sekeliling, dalam kegelapan terlihat bayangan orang-orang sudah seperti setan menerjang ke arah mereka. Sesosok bayangan dengan cepat naik ke atap kuil, seorang lagi masuk ke gunung dan hutan. Dua ekor kuda yang diikat di sisi jalan terus meringkik dan akhirnya tali yang mengikat mereka terlepas, dan kuda pun lari entah kemana, tapi tidak berapa jauh dari terdengar suara ringkikan kuda yang membuat hati orang menjadi sedih. Kuda itu terdengar menendang beberapa kali lalu roboh. Liu Hiting mengerutkan dahi dan berteriak, siapakah sahabat? Bersembunyi di tempat gelalan membunuh binatang, apakah itu perbuatan seorang laki-laki sejati di gunung terpencil ini? Tidak ada suara sedikit pun, tiba-tiba di atap kuil terdengar suara seseorang yang memerintah, sorot peluhan lampu bersinari dari hutan terpencil itu dan menyinari Liu Hiting. Taot Chon Chon berpesan hati-hati terhadap serangan mereka Liu Hiting mengiakan, kemudian dia menegakkan dada. Kedua tangannya dibuka dan dia bertanya, Chon melakukan semua ini apa maksudnya? Apakah bisa memberitahukannya? Kalau tidak, di atas atap kuil terdengar ada yang tertawa. Liu Hiting melihat di bawah sinar bulan dan bintang berdiri seorang tak tua yang gagah. Rambutnya putih, jenggot pun putih, berbaju pendek dan berwarna abu, badannya sangat tinggi besar, dilihat dari bawah badannya terlihat sangat besar seperti seorang dewa. Suara tawanya seperti lonceng yang dipukul dan seperti palu besar yang memukul gendang telinga, membuat gelendang telinga Liu Hiting berdenging, lampu-lampu yang bersorot dari jauh terlihat mendekat dan mulai mengelilinginya. Di belakang lampu terlihat banyak bayangan orang begitu melihat dengan jelas tidak bisa dihitung jumlah orangnya. Dalam suara tawa itu terdengar pak tua ini berkata, kalian sudah berlari sejauh puluhan kilometer, sekarang kalian akan lari kemana lagi. Dia mengelus jenggotnya dan suaranya berhenti, lalu dah membentak, cepat angkat tangan. Apakah harus aku sendiri yang berkelahi dengan Mui Liu Hiting menarik nafas? Dia tahu dia sudah terlibat lagi dalam sebuah keributan. Baru saja dia ingin menjawab, dari dalam kuil tua itu terdengar dua teriakan, Cewon Bian, Kakak Xia, Mei Sandi, Mei Sidi, Sudah, 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 orang ini berturut-turut mengucapkan kata sudah, tapi tidak mengatakan kelanjutannya. Dalam kerumunan orang muncul seorang laki-laki yang penuh dengan cambang. Dia berlari menuju kuil itu kemudian berteriak dengan sekuat tenaga, kemudian dia keluar lagi dari kuil itu dan marah-marah, penjahat. Aku akan membunuhmu. Dia sudah mengeluarkan kepalan tangan dan menyerang Liu Hiting, kepalan tangan yang sangat kuat. Alis putih pak tua yang gagah itu tampak berkerut. Dia membentak dan berkata, Sansi, jangan ceroboh, Coba kita lihat apakah hari ini dia bisa kabur suaranya belum selesai. Laki-laki berjenggot itu masih terus menyerang dengan tujuh jurus kepalan tangannya tapi semua kepalan tangan itu tidak ada satupun yang berhasil mengenai baju Liu Hiting, apalagi badannya. Bayangan orang di sekeliling mereka terdengar berteriak, mereka lebih ketat mengurung Liu Hiting. Lampu yang disorot membuat lapangan di depan kuil itu tampak terang seperti siang. Tapi bayangan orang yang ada di belakang tidak bisa terlihat dengan jelas. Walaupun Liu Hiting benci pada orang-orang itu karena tanpa sebab telah berbuat ceroboh, tapi dia juga tidak mau tanpa alasan melukai mereka, karena itu dia berusaha menghindari serangan itu dan tidak berusaha untuk membalas. Laki-laki itu melihat Liu Hiting tidak sekuat tenaga menghindar sedangkan dia sendiri dengan sekuat tenaga berusaha menyerangnya bahkan bajunya pun sama sekali tidak tersentuh. Melihat keadaan seperti itu dia berhenti menyerang dan hanya terpaku tapi tidak lama kemudian dia kembali siap menerkam. Pak tua yang berwibawa itu berada di atas dia melihat semuanya dengan jelas, segera dan membentak. Berhenti laki-laki bercambang itu menyerang lagi dengan tiga jurus kepalan tangannya kemudian berhenti dan menarik nafas panjang. Dia membalikan badannya dan berteriak, Guru, guru! Anak yang sudah mati dibunuh, dia menangis seperti seorang bayi, dia terlihat sangat sedih. Pak tua yang berwibawa itu menendang genteng yang ada di atap itu hingga berjatuhan. Liu Hiting mengerutkan dahi dan memberi hormat. Tuan, kata-katanya belum selesai, pak tua itu sudah turun dari atap kuil. Dari dalam kuil keluar dua orang mereka terus melihat ke arah Liu Hiting dan berkata, Kakak Xia, adik Mei ketiga, mereka terluka di tujuh tempat dan diikat di langit-langit. Pak tua itu berkata, Aku sudah tahu, kedua tangannya dibuka, kedua telapak tangannya terkepal, Selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati tempat Liu Hiting dan melihat Liu Hiting dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas. Kemudian dia berkata dengan dingin, Kau masih begitu muda, tidak disangka kau begitu kejam, ada permusuhan apa mereka denganmu. Katakan kepada ku tulang-tulangnya berderak terus. Liu Hiting menarik nafas, Kemarin pagi Ksi menau yang sudah salah paham kepadanya, sekarang giliran pak tua itu, mereka berdua walaupun sudah tua tapi sifatnya lebih galak dan anak muda, selalu mengatakan kalau orang lain berbuat ceroboh tapi dia sendiri tidak bertanya terlebih dulu malah langsung menetapkan itu adalah kesalahan orang lain. Dia berpikir lagi, Selana beberapa hari ini aku terus mendapatkan persangka buruk oleh orang lain, apakah aku berhak marah? Atau malah tertawa? Atau malah merasa sedih terpaksa dengan sikap tenang Liu Hiting berkata, Aku tidak sengaja sudah datang kemari, aku juga tidak tahu apa yang sudah terjadi di sini. Aku tidak mengenal tuan, Kata-kata cuan tidak ku mengerti pak tua yang berwibawa itu tiba-tiba tertawa dingin dan berkata, Baik, baik, tidak disangka kau begitu muda tapi berani berbohong di depanku. Darah yang ada di tubuhmu belum mengering, tanganmu penuh dengan noda darah dan itu juga belum mengering, apakah dengan semua bukti itu kau masih mau berbohong? Di kota Yei Suika sudah membunuh tujuh nyawa, sekarang di sini ditambah lagi dengan tiga nyawa. Membunuh orang harus dibayar dengan nyawa, hutang uang harus dibayar dengan uang. Bocah kecil, serahkan nyawamu kepadaku. Laki-laki berjenggot itu melompat dan mengepalkan kedua tangannya, dia berharap gurunya akan memukul orang ini sampai mati. Di sekeliling tempat itu banyak matu yang bersorot penuh dengan kebencian, mereka menatap Liu Hiting. Walaupun lampu menyorot seperti siang hari tapi hutan yang tidak terkena sinar terlihat lebih sedih dan dingin. Taot Shonchan tertawa dan matanya tampak berputar, dia tertawa dan berkata, Chuan Bian, apakah kau dalam keadaan sehat pak tua berwibawa itu terpaku, terlihat metesadis ini seperti air, cantik seperti bunga. Dalam tawanya mengandung kepolosan dan perhatian, walaupun dia tidak ingin menjawab, tapi dia tetap berkata, aku selalu sehat. Taot Shonchan tertawa lagi dan berkata di rumahmu, laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, apakah mereka juga baik-baik saja. Pak tua itu terpaku lagi dan tanpa sadar dia mengangguk sambil berkata, mereka baik-baik saja, terima kasih. Sebenarnya dia ingin mengatakan terima kasih atas perhatianmu, tapi perkataan seperti itu tidak cocok maka dia memilih untuk diam. Orang-orang yang ada di sana saling memandang. Mereka tidak tahu apa maksud perkataan gadis ini. Liu Hiting juga tidak mengerti apa maksud Taot Shonchan. Terdengar Taot Shonchan berkata lagi, kalau begitu sangat aneh dia mengatakan satu kalimat, tapi tidak ada hubungannya. Pak tua itu penasaran dan bertanya lagi, apa yang aneh Taot Shonchan mengangkat telapak tangannya untuk menahan sinar lampu yang menyilaukan itu, dia berkata. Lampu itu sangat terang membuat perasaan orang menjadi tidak enak. Pak tua itu melihat sekeliling, tiba-tiba dia melambaikan tangan dan berkata, cahaya begitu terang seperti ini untuk apa? Apakah kalian menganggap mataku sudah buta? Cepat padamkan beberapa lampu, Liu Hiting ingin tertawa dan di dalam hati berpikir, pak tua ini walaupun sudah berambut putih tapi kelakuannya masih seperti anak-anak, mengikuti suara bentakan pak tua itu beberapa lampu yang ada di sekeliling sana segera dipadamkan separuh. Terlihat bayangan orang D satu sana memakai baju ketat seperti bersiap-siap menghadapi musuh kuat. Taot Shonchan dam dan tidak berbicara. Pak tua itu bertanya lagi, kau jisner rasakan ada hal apa yang aneh Taot Shonchan pelan-pelan berjalan ke depannya dan melihat dia. Metu, Taot Shonchan terlihat penuh perhatian, walaupun orang yang dilihatnya mempunyai hati sekeras besi, tapi bila dilihat oleh seorang gadis polos seperti ini, tentu saja hatinya akan luluh, apalagi pak tua ini dari luar seperti berwibawa, bahasanya keras seperti besi, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia sangat lembut dan baik. Kalau tidak, mana mungkin dia mau mengobrol dengan seorang gadis.